Soal sistem pertanian subak di Bali yang telah diakui oleh badan dunia menjadi warisan budaya yang patut dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Namun demikian para petani berharap pemerintah membantu pasokan dan juga harga pupuk agar petani bisa tetap bertahan mengurus sawahnya. Sistem pertanian subak di Bali khususnya di kawasan Jatilui, Tabanan, sudah sejak tahun 882 silam dan dikenal sebagai kawasan pertanian sawah dengan mengerapkan sistem terasering yang rapi dan indah. Luas areal pertanian sawah di desa Jatilui sekitar 350 hektare terdiri dari lebih dari 100 petani. Hingga sekarang para petani masih konsisten untuk melestarikan warisan budaya leluhurnya yaitu sistem subak dalam bercocok tanam. Selain menghasilkan panen yang maksimal dan berkualitas bagus, sistem subak tetap menjaga budaya ritual dalam proses tanam dan saat panen. Dalam subak pengolahan air yang diambil dari mata air pegunungan dibagi dengan adil dan merata. Organisasi sistem subak dipimpin oleh seorang pekaseh sebagai ketuanya, sedangkan struktur organisasi dilindungi dengan awik-awik atau aturan. Semua anggota subak diwajibkan taat dan patuh, termasuk dalam hal pembagian jatah air yang disesuaikan dengan tek-tekan atau lebar air yang masuk ke areal sawah. Inilah yang kemudian ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Tetapi para petani berharap pemerintah membantu subsidi pupuk. Sampai UNESCO sampai memberikan kami disini sebuah pengakuan tingkat dunia, tapi disini kami juga membutuhkan uluran tangan dari pihak-pihak yang terkait. Harapan para petani sepertinya wajar saja, karena di tengah modernisasi, masyarakat Jatilui tetap konsisten menjaga sawahnya. Tetapi bila bercocok tanam tidak bisa lagi menjadi mata pencaharian, tentu petani di desa Jatilui akan meninggalkan sawahnya. Aris Wicaksono melaporkan dari Tabanan, Bali.